Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyindir sejumlah anggota DPR RI seharapat dengar pendapat karena banyak anggota Dewan mengomentari kinerjanya tanpa tahu masalah. Luhut bahkan menyebut para anggota Dewan itu cuma cari popularitas. Kritik-kritik yang muncul kepada Luhut karena tugas saya yang tumpang tindih. Luhut dengan tegas menyebut usianya sudah 75 tahun, bukan keinginannya untuk kerja lebih banyak. Dia meminta para anggota Dewan langsung menanyakan hal itu ke Presiden. Mendengar ucapan Luhut, anggota DPR RI Agung Widiantoro mengaku ciut. Politisi Golkar itu meminta Luhut tersenyum dan tidak marah-marah. Ucapan Agung dibalas tawa oleh Luhut. Luhut menyebut ini adalah sifatnya karena lama di Kopassus. Bahkan Luhut kerap dikritik istrinya karena jarang tersenyum. Saya ingin satu garis bawahin Pak, jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak Pak, saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri. Ya Pak, jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelangsaran fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Ini bukan saya yang membuat ini. Tahun 2019 yang membuat ini Pak Profesor, siapa? Menko pertama? You don't know. Beliau yang membuat. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden saja. Ya kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya tanya Presiden. Jadi ya ada yang, kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lagi kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu cari populertas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak. Jangan karena beban tugas dan rentang mendali yang cukup luas ini, sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Dari awal tadi saya sudah... Ya terima kasih Pak kritiknya. Nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Pak sudah injek gas, kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak mohon maaf akhirnya dari itu Pak. Lama-lama saya di Kopassus Pak, jadi nggak boleh senyum. Jadi sekarang kalau buat senyumnya itu kadang-kadang ya. Saya dikritik istri saya juga Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.